Halo Sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Help. Penderita diabetes harus disiplin dalam mengatur kadar gula darah, salah satunya dengan mengendalikan jumlah dan jenis pola makan. Bisa dicoba dengan beberapa makanan yang bisa mengatur kadar gula darah, lalu buah apa saja yang dapat mengendalikan kadar gula darah Sobat, bagaimana penjelasannya? Dan inilah cara mudah kendalikan gula darah dengan makan buah naga versi dari Magenta Help. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Diabetes tipe 2 adalah suatu kondisi yang menyebabkan tubuh berhenti bereaksi terhadap insulin. Insulin adalah hormon yang dibuat tubuh untuk mengendalikan jumlah glukosa yang mengalir dalam darah. Dan ketika tubuh tidak merespon insulin dengan baik, kadar glukosa darah bisa menjadi terlalu tinggi. Kondisi ini menyebabkan komplikasi termasuk gagal ginjal, kerusakan saraf, kerusakan penglihatan, penyakit jantung, dan juga strup. Sobat buah naga bisa menjadi cara alami loh untuk mengendalikan gula darah. Buah naga memiliki rasa manis dan bentuk yang khas. Buah naga memberikan sejumlah manfaat kesehatan. Sebuah analisis yang diterbitkan dalam jurnal Plus One melihat efek dari mengkonsumsi buah naga pada kontrol glukosa darah pada orang dengan prediabetes dan mereka yang menderita diabetes tipe 2. Penelitian sebelumnya yang melibatkan hewan telah menunjukkan hubungan potensial antara buah naga dan kontrol diabetes yang lebih baik. Manfaat ini diakini telah terjadi karena buah naga mendorong pertumbuhan senpankreas dan memproduksi insulin. Analisis tersebut kemudian memeriksa sejumlah uci klinis yang membandingkan efek buah naga dengan placebo pada orang dengan diabetes tipe 2 atau prediabetes. Disimpulkan bahwa efek buah naga terhadap glukosa plasma puasa pada orang dengan prediabetes adalah signifikan. Ditemukan juga semakin banyak buah naga yang dimakan seseorang, semakin besar manfaat kontrol gula darah yang bisa mereka terima. Kadar gula dalam buah utuh masih dinilai cukup baik dibandingkan gula biasa. Menurut diabetes UK, gula putih yang wajib dibatasi. Buah berbeda dengan gula dalam minuman, coklat, kue, dan juga biskuit, serta jus buah dan juga madu. Jumlah karbohidrat yang dimakan memiliki efek terbesar dalam kadar glukosa darah. Sebagian buah seperti apel ukuran medium umumnya mengandung sekitar 15 hingga 20 gram karbohidrat. Muffin coklat mengandung 55 gram karbohidrat dan 500 ml minuman bersoda biasa mengandung 54 gram karbohidrat. Lebih baik mengkonsumsi asupan coklat, minuman manis, kue, dan makanan ringan lain daripada buah utuh ya. Selain mengkonsumsi makanan sehat sobat, seseorang juga harus aktif berolahraga. Latihan fisik minimal 2,5 jam seminggu membantu menurunkan kadar gula darah. Nah itulah tadi ulasan mengenai cara mudah kendalikan gula darah dengan makan buah naga. Bagaimana sobat? Tertarik mengkonsumsinya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton!